Dokter temukan hal aneh di tubuh Raffiamat suami Nagita Slavina sakit banget hidupan Raffiamat bak negeri dongeng yang membuat iri sejumlah netizen namun siapa yang menyangka jika sosok Raffi benar-benar menyimpan luka yang kerap membuatnya menderita luka yang diidap Raffi pun bukan kiasan saja melainkan Sultan Andara itu memiliki masalah kesehatan yang membuatnya harus dilarikan ke pusat medis jadi memang dulu tuh aku banyak banget problemnya dulu juga kan aku sempat jadi atlet juga pernah tulangnya maju ke depan bahu juga sering sakit ujar Raffi Ahmad usut punya usut Raffi Ahmad mengandu kesakitan lantaran sarafnya terjepit postur badan aku tuh bongkok jadi mengangkat sesuatu yang berat itu gak boleh langsung mengakibatkan saraf sejepit katanya suami Nagita Slavina itu ternyata sempat mencoba untuk bermesraan dengan anak sulungnya tapi malah berujung fatal nah kemarin tuh karena aku udah lama gak gendong-gendong ya berat eh ngangkat Raffi Ahmad yang tambah besar kena deh ototnya aduh lumayan nih sakit banget tuturnya ini beneran yang selalu bermasalah itu disini cuman sekarang ini kalau ngangkat-ngangkat yang berat sakit langsung kena ini menegangkan tutur Raffi Ahmad lagi saat sudah berada dalam ruangan medis Raffi langsung diperiksa oleh dokter dan ternyata memang ditemukan kejanggalan dalam tubuh Raffi Ahmad ini tadi ya saya lihat sudah ini sarafnya Mas Raffi ini memang ada bantalan yang menonjol inilah yang menekan urat saraf Mas Raffi jadi inilah yang bikin sakit memang bantalan ini ini sarafnya agak kejepit saraf kejepit Mas Raffi ujar dokter Raffi pun shock dan mengatakan bahwa bagian pinggangnya memang selalu terasa sakit aduh dok berarti ada masalah kan dok aduh tapi kenapa sakitnya selalu disini ya dok ucap Raffi dokter yang mendengarkan keluhan Raffi Ahmad pun langsung memberikan solusi terbaik bagi ayah dua anak itu karena dia akan nahan beban dari punggung sampai kepala dan disini selalu jadi sumbu katanya itu memang harus dioperasi tapi itu zaman dulu sekarang teknologi udah bagus pakai endoskopi jadi tidak perlu memakai sayatan bedah lagi kata dokternya lagi akhirnya jujur di depan Raffi Ahmad Slavina Raffi Ahmad akui telah berselingkuh dengan artis cantik ini rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu menjadi pemberitaan termasuk mengenai adanya dugaan aktor tampan tersebut telah berselingkuh uniknya tak ditampil Raffi Ahmad yang justru mengakui pernah berselingkuh dengan seorang artis cantik dan juga terkenal yang diutarakan secara jujur di depan Nagita Slavina cap sebagai aktor playboy dan flamboyan dari diri Raffi Ahmad yang ternyata jelas setelah ia mengaku telah berselingkuh di depan Nagita Slavina tersebut hal ini bermula ketika ia sedang memandu acara di salah satu stasiun TV di mana Nagita Slavina lah yang menjadi hostnya pada saat itu ia diberi pertanyaan seputar berselingkuhan tanpa memungkiri pria kelahiran Bandung 35 tahun ini mengakui pernah melakukan tersebut beneran ini serius gak buat Nagita maaf ya kita kan udah 5 tahun menikah ya bolehlah aku tanggungnya sedikit ujar Raffi Ahmad mendapati suasana makin panas seorang ilusionis terkenal Ferdinand yang telah itu hadir sebagai bintang tamu menawarkan diri untuk menghipnotis bapak dua anak tersebut yang meminta agar Raffi Ahmad membayangkan tangannya dilumuri oleh Lim untuk memudahkan masuk kalam bawah senarinya sambil dibayangin tangan lu dilumuri Lim banyak sekali terserah Lim apapun itu yang paling kuat saking banyaknya yang masuk ke telapak tangan dan salah-salah jari lemnya makin lama makin kering tangan sama jari ini nempel erat sekali dipaksa lepas justru makin keras dan juga nempel pinta Ferdinand diceritakan Raffi Ahmad kalau sedang dalam kondisi terhipnotis perselingkuhan terjadi ketika ia masih berpacaran dengan Tiaz Mirasi ada penyesalan atau apa gitu sama Tiaz ada yang pengen disampaikan gak mungkin yang selama ini gak pernah disampaikan sekarang pengen disampaikan tanya Ferdinand Raffi pun mengakui jika ia memiliki dosa karena telah menghianati cinta wanita yang dipacarinya sekitar setengah tahun tersebut ia mengaku telah menjalin hubungan dengan artis cantik dan terkenal Velofe Feksia sebelum akhirnya benar-benar berpisah dari Tiaz Mirasi ada aku cuma mau ngaku dosa aja waktu itu aku bilang sama kamu kita putus terus aku sama Velofe ujar Raffi dengan gayanya yang salah tingkah sebenernya aku udah pacaran sama Velofe duluan jadi aku minta maaf gitu, sorry mau ngomong gitu aja sih, aku Papa Raffi ia pun meminta maaf karena pernah berbohong kala itu dan baru bisa terbuka kini soal masalahnya tersebut sementara Maghita Slavina nampaknya tersenyum simpul mendapati sikap masa lalu Raffi Ahmad di masa lalu tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati